Halo awesomeness, akhirnya akhir bulan datang juga dan kita harus nyiapin bulan depan nih Jadi hari ini aku ingin berbagi sama kalian bagaimana caranya aku bikin bullet journal untuk bulan Novemberku Nah karena buku ini masih relatif baru buat aku, jadi aku masih sedikit menyesuaikan kira-kira segimana ya Aku butuh kotaknya misalnya, terus dimana aku akan menulis title-nya, segala macam seperti itu Jadi please bear with me karena aku juga masih perkenalan sama buku ini Kalau untuk temanya sendiri mungkin beda ya dengan yang dibikin mbak-mbak mas-mas bule-bule itu Jadi kali ini aku ingin memberikan tribute atau rasa terima kasihku untuk tabloid bola Yang sudah sekian tahun menemani masa mudaku, tapi akhirnya tahun ini mereka harus say goodbye Jadi temanya aku ambil mukanya si, siapa sih namanya, si gundul, kalau gak salah namanya itu Jadi si gundul ini adalah karakter yang dulu selalu ada di tabloid bola, jadi kayak maskotnya gitu Jadi aku memulai spread pertamaku atau halaman pertamaku ini dengan satu halaman full Yang isinya adalah tanggal atau hari bulan November Kemudian ada title-nya di atas, aku menggunakan artline brush marker Tapi gak tau kenapa, kayaknya aku kurang berjodoh sama ini Jadi tiap kali bikin upstroke, downstroke itu aku kurang puas gitu Jadi gak terlalu terlihat Garis tebalnya, terus tipisnya juga kadang tuh malahan Jadi kayak lepas gitu gak terlalu bagus Jadi aku harus dobelin dulu untuk downstroke-nya Ya, that's still fine, that's still okay with me So, here it is Eh, eh, kalian bisa gini gak? Terus satu lagi, satu lagi Slow mo nih sanggar tuh Satu lagi, satu lagi Ini gak penting, cemar, cemar nah selanjutnya aku menggunakan dual stabilo gitu tapi merknya bukan stabilo ya ini kadu dari temanku jadi sebenernya aku nyari warna nuansa merah karena tabloid bole itu warna dominannya adalah merah tapi karena di set ini merah yang aku maksud tuh gak ada jadi aku campurin aja warna pink sama orange jadinya lebih mendekati halaman selanjutnya ini adalah untuk management diri aku jadi aku mau mulai nge-track kira-kira tabunganku bulan ini seperti apa maksudnya bulan depan ya ini kan untuk november terus kemudian ada tracker untuk materi aku ngajar creative art sama satu lagi adalah untuk bible study jadi aku mulai rutin baca alkitab biasanya enggak jangan ditiru ya adik-adik terus maskot si gundulnya yang ada di atas yang pegangin bannernya itu yang pertama tadi tuh pura-puranya banker gitu atau orang kaya ya pokoknya yang orang yang urusannya sama uang untuk yang kedua ini kalian tahu gak siapa yang kumisnya seperti itu itu adalah salvador dali dia adalah seorang seniman yang amat sangat sangar karena karyanya tuh unik banget kalian harus search sendiri deh cari tahu siapa itu salvador dali dan lihatlah kumisnya yang wadaw terus aku buat juga canvas on easels apa sih easel tuh ya namanya masa kuda-kuda loh bahasa indonesianya kalau aku nyebutnya ya jagrakan lukisan hehehe coba banget si gundul yang terakhir ini pura-puranya nih ya orang baik gitu jadi ini untuk tracker supaya aku benar-benar melakukannya setiap hari karena kadang tuh kalau ngeliat alkitab tulisannya kecil-kecil tuh kan kadang udah belum buka udah ngantuk duluan gitu nah ini udah tracker supaya aku tetap melakukannya setiap hari dengan setiap waduh akan saya by the way ini aku pakai drawing pen dari snowman yang ukuran 0,4 jadi kalau kalian lihat tintanya hitam yaudah itu dah drawing pennya kalau yang merah aku pakai artline 200 fine 0,4 ya tulisannya kayak gitu pokoknya nah kenapa aku suka banget pakai snowman drawing pen salah satu alasannya adalah karena ketika aku setip setelah selesai ya warna hitamnya itu gak pudar ada warna lain brush, eh brush pen drawing pen yang lain kalau misalnya aku udah selesai aku hapus tuh hitamnya jadi agak pudar jadi kayak buah-buah tua gitu loh nah itu bikin aku gak puas jadi aku tetap stick sama snowman drawing pen apapun ukurannya I love them so much di alamannya yang sama sebenarnya aku pengen tambahin quote gitu tapi justru aku nemu sebuah puisi dari Clyde Watson dan ini ngomongin tentang November hmm I love it so much ini cuman penggalan ya sayangnya spread selanjutnya ini adalah youtube ideas aku kadang aku punya ide dan aku harus menuliskannya kalau enggak aku bakalan lupa jadi disini aku bikin kayak cuman halaman blank aja gitu sebenernya jadi kayak perindam for my youtube dan pas inget bahwa aku gak terlalu suka brush markernya artline aku ganti pakai snowman aja ini adalah spidul biasa itu yang kalau kena air dia luntur tapi aku pakai untuk bikin title-nya kenapa harus merah dan hitam aja ya itu tadi karena warna dominan bola adalah merah hitam dan putih kalau kalian yang generasi tuir kayak aku pasti tahu deh tablet bola jadi jaman dulu itu setiap selasa dan jumat kami nungguin itu kami aku sih terus terang jadi aku sisihin uang sakuku untuk beli bola nanti biasanya di kelas kita bacain sama-sama gitu jadi kadang halaman satu dimana halaman dua dimana karena pada pinjem-pinjeman gitu guys seru kalau sekarang kan kita mau informasi apa aja gampang cepat ya kita tinggal buka internet kalau jaman dulu misalnya aku nih pengen bikin clipping tentang Robbie Fowler kesukaanku tuh dari Liverpool nah aku harus nunggu selasa jumat biar dapet posternya atau berita tentang dia lama tapi terus terang hal-hal kayak gitu yang bikin aku tuh jadi orang yang sabar jadi aku bakalan menunggu sesuatu yang pasti akan kudapat dan lumayan juga sih aku mesti nyisihin uang sakuku jadi dari situ aku belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu aku harus berusaha dulu nah di halaman terakhir ini aku pengen bikin bola di tengah dan ini tulisannya let our lives be full of both thanks and giving kebetulan kalau bule-bule kan bulan November ini bulannya thanksgiving gitu jadi dimana kita bersyukur atas apa yang sudah kita terima hubungannya sama bola apa? ya gak ada cocok-cocokin aja hi 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 nah setelah kita menerima hal-hal yang baik dalam hidup kita jangan lupa untuk berbagi ya even something yang kecil banget itu pun bisa membantu orang lain misalnya nih kalian ketemu temen kalian yang cakep kalian puji aja misalnya eh rambut kamu kok cakep banget hari ini nah itu bakalan bikin mereka amat sangat berbunga-bunga kalian sendiri juga seneng bakalannya keren deh ini adalah halaman terakhir dari bullet journal ku kali ini nah karena satu halaman penuh itu pura-puranya lapangan bola aku cukup stress juga sih warnain hijau semua ini adalah Faber Castle pensil warna yang bisa jadi cat air tapi aku gak pernah pakai seperti itu dan mari kita lihat dari awal sampai akhir ini dia uh ini lucu banget deh aku seneng aku pengen cepat-cepat November eehh kalau tema bullet journal kalian untuk bulan November nanti apa? komen dong di bawah aku juga pengen tau dong oke kurasa segini dulu dari aku semoga kalian hidupnya perno berkah jadi bisa berbagi sama orang lain ya be a better version of yourself guys and i'll see you again in my next video bye thank you for watching bye And you 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 you